Felicia Tisu 26 Mei 2021 kemarin Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk berbicara di publik untuk meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi simpang siur dengan tidak adanya kejelasan dan penyelesaian oleh pihak Bapak Joko. We dan keluarga, ucapnya sebagaimana dikuti pikiran tanda hubung rakyat.com. Menurut Felicia, tidak adanya kejelasan dari pihak KS yang membuat keluarga menerima banyak kehujatan. Akibatnya akhir-akhir ini telah terjadi hujatan kejam yang dilontarkan terhadap saya dan keluarga dengan membawa isu, suku agama, dan keluarga negaraan, katanya menambahkan. Dengan membuat video tersebut, Felicia Tisu berharap publik mengetahui yang sebenarnya dan berhenti melontarkan hujatan. Setelah memilih untuk diam selama ini saya rasa ini tidak bisa terus dibiarkan. Hujatan harus dihentikan dan publik harus mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, ucapnya. Ex-wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah rupanya menjadi salah satu yang menonton video Felicia Tisu. Melalui akun Twitter pribadinya Ed Fahri Hamzah pada Kamis 27 Mei 2021, sang wakil Ketum Partai Gelora itu tampak bertanya pada putra Bungsu Presiden Jokowi. Mas FKSM lagi apa? tweetnya. Aku sih nonton videonya, dan belum terlalu paham. Apa umurku sudah terlalu tua ya mas? FKSM, tambahnya, asteris 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 pikiranraket.com Jadi bagaimana menurut Anda?